selamat menikmati selamat menikmati yuk kita langsung bikin pertama kita siapkan pisangnya terlebih dahulu ya guys pilih pisang yang matang ini aku pakai jenis pisang raja kalian bisa pakai pisang apa aja ya yang manis itu lebih enak untuk cake oke kita lumatkan tadi aku pakai sekitar 200 gram iya nih mas bimas manat banget ya bantuin ibu kemudian di mangkok yang lain kita pakai telur 2 putih telur kita masukkan ke dalam mangkok kemudian kita kocok-kocok lepas aja gak perlu sampai mengembang ya yang penting tercampur antara kuning telur dan putih telurnya kemudian aku pakai bubuk kayu manis ini pakai sedikit aja ya bisa pakai vanila juga sebenernya tapi aku gak ada adanya ya kayu manis kemudian ini pakai susu cair takarannya 50 ml ya kita masukkan ke dalam gelas takar biar pas ya setelah itu kita tuangkan ke dalam mangkok kocokan telur tadi kocok bim kocok dan nyampur kemudian selanjutnya 50 ml minyak sayur kembali kita aduk rata setelah tercampur semuanya kita sisihkan dulu ya kemudian ini ada adonan kering yakni sekitar 200 gram tepung terigu aku pakai protein tinggi karena punyanya ini kemudian ditambah juga gula aren kalian juga bisa pakai gula pasir ya cuma disini biar lebih sehat dan lebih wangi banana cake-nya aku pakai gula aren sekitar 80 gram kalau kurang manis bisa disesuaikan kemudian ada baking powder setengah sendok teh kemudian soda kue juga setengah sendok teh kita masukkan kemudian adonan kering ini biar tidak bergerindil biar lembut jadinya di banana cake kita saring kita saring kita ayak dulu supaya dapat putiran yang halus jadi ketika mencampurkan nanti akan lebih mudah menyatu dan teksturnya juga enak jadi gak hanya dapat soda yang bergerindil bubuk soda bergerindil gitu ya ini aku tambahin setengah sendok teh garam kemudian setelah tercampur rata kita baru masukkan lumatan pisang tadi ya disini pisangnya aku gak lumat terlalu halus karena biar ada teksturnya juga kemudian juga adonan kocokan telur tadi juga masuk semuanya kemudian aduk deh sampai rata ya Bimi ya iya Bima suka ya iya suka bantuin ibu tetap suka jadi ini cara kita untuk mengajak anak apa ya berkegiatan bersama ya bun siapkan loyang aku pakai ukuran 20x9 kita oles dengan mentega dulu kemudian kita alasi dengan kertas roti seperti ini kemudian kita masukkan adonan yang sudah kita campur tadi ke dalam loyang setelah adonan masuk semua kita ratakan dan hentakan beberapa kali agar udara atau bui-bui di dalam bisa keluar ya kemudian kita kasih topping disini aku pakai pumpkin seed atau biji labu kemudian aku juga pakai sunflower seed atau kuaci disini aku pakai biji-bijiannya mentah semua ya karena nanti akan matang saat proses pemanggangan ini juga aku kasih apa cashew nut atau kacang mede dan kacang almond kalian bisa pakai topping apa aja ya apapun nggak pakai topping pun juga udah enak dari rasa pisangnya sendiri cuma biar lebih cantik lebih estetik dan tentunya lebih sehat aku pakai kacang-kacangan ini oke setelah seperti ini ini siap untuk segera masuk ke pemanggangan aku juga tambahin biji chia ya disini atau chia seed biar lebih kerenyes kerenyes kayaknya udah deh topinya kacang-kacangannya yang aku pakai itu aja jadi ada pumpkin seed sunflower cashew almond dan chia seed oke lanjut jangan skip bagian ini kalau ingin tahu tips baking sukses di oven tangkering kita buka tetakan kompornya kita ganti dengan 3 batu seperti di gambar tadi kemudian kita pakai rak paling bawah dari oven tangkering ya kemudian kita nyalakan api api paling besar kecilin dikit fungsi 3 batu tadi untuk menyangga agar gak terlalu dekat dengan api sehingga gak overheat kemudian di bagian atas kita taruh 1 batu agar gak guling gak jomplang ya kemudian biarkan tertutup aja itu lubang-lubang angin di bagian atas oven tangkering sebelum memasukkan adonan pastikan oven sudah dipanaskan 20 hingga 30 menit sebelumnya ya dan ini penampakan 15 menit setelah dipanggang ini 30 menit sudah mulai proofing alias mengembang sudah bagus dan selanjutnya 45 menit kemudian ini sudah matang tinggal tes tusuk pakai tusuk gigi tusuk sate untuk memastikan dalamnya matang sempurna perfecto tadaaa ini dia banana cake yang sudah matang dan merot kelihatan banget ya coklatnya good banget ini warnanya warna pisang warna panggangan sama warna gula arennya cucuk ini masih hangat kita biarkan dingin dulu di dalam loyangnya nah ini dia ini sudah dingin lihat tuh bagian bawahnya wuuuh matang ya matang semua ya walaupun pakai oven tangkering kita tetap bisa baking kok mam kita potong dulu buat tahu dalamnya kayak apa iris dan ternyata wuuuh kan cantik ya gak kawal sama pakai oven listrik loh tuh jadi yang di rumah pingin baking baking tapi lihat harga oven listrik mahal tenang aja pakai oven tangkering juga bisa kok pokok tahu tipsnya ini dia bagian dalamnya karena pisangnya gak halus aku lumatin sengaja jadi tetap ada tekstur pisangnya dan karena ini pakai protein tinggi terigu protein tinggi jadi lebih padat ya dijamin enak ini sisanya tinggal taruh di wadah kedap lalu disimpan di kulkas kalau mau makan lagi tinggal dikukus atau di toast ditunggu like subscribe dan komennya ya bun kita ketemu di video selanjutnya assalamualaikum